. Menghebohkan, baru-baru ini, terlihat sebuah motor Matic, dengan desain yang keren dan sporty. Banyak yang berspekulasi, bahwa motor tersebut adalah Yamaha Aerox versi mesin 125cc. Namun banyak juga, yang beramsumsi bahwa motor tersebut, adalah model baru Honda Vario 125. Lantas, seperti apa informasi detail dari motor tersebut? Sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Yaps, belum lama ini, telah hadir skuter roda 2, dengan desain sporty dan keren. Jika dilihat dari depan, desain skutik ini sangat mirip dengan Yamaha Aerox 150 generasi pertama. Namun jika dilihat dari samping, motor ini sangat mirip, dengan Honda Vario 125 generasi pertama. Dan setelah kita telusuri, ternyata motor tersebut, adalah motor terbaru dari Mid Motorcycle, dan diberi nama Mid 125 Urban. Mid 125 Urban, memiliki desain garis-garis yang dinamis dan tajam, perpaduan desain Yamaha Aerox dan Honda Vario. Jika dibilang, skutik ini adalah gabungan dari Yamaha Aerox dan Honda Vario. Dan mungkin juga, motor ini bisa menjadi pilihan alternatif, bagi konsumen yang bingung memilih Honda Vario, atau Yamaha Aerox. Skutik Mid 125 Urban 2023 ini, sudah menggunakan mesin standar Euro 5, dengan desain ultralight, dilengkapi dengan sistem injeksi dan pendingin udara. Motor ini, memiliki transmisi CVT dengan variator respon cepat, dan konsumsi bahan bakar yang irit. Skutik ini memiliki desain lampu mirip Yamaha Aerox, yaitu adanya lampu depan ganda yang menonjol. Indikator dan pencahayaan lainnya, disematkan pada perpanjangan firing di bagian bawah, yang menambah kesan sporty secara umum. Dan yang paling istimewa, ternyata semua pencahayaan motor ini sudah menggunakan lampu LED. Mid 125 Urban, hadir dengan instrumen full digital lengkap yang terdiri dari layar LCD dengan speedometer, odometer, touchometer, level tangki bahan bakar, serta lampu indikator untuk sinyal belop, dan lampu jarak jauh. Skutik ini juga sudah tersedia soket USB, dan tempat penyimpanan barang pada bagian depan. Skutik ini, dibekali mesin berkapasitas 125 cc, dan sudah berstandar Euro 5, menggunakan sistem bahan bakan injeksi, dan berpendingin udara. Mesin tersebut dapat menghasilkan tenaga maksimum, sebesar 9 horsepower, pada 8.000 rpm, dan torsi maksimum sebesar 8,5 Nm pada 6.500 rpm. Nah, apakah kalian bingung memilih Yamaha Aerox atau Honda Vario? Mungkin motor Matic ini bisa jadi solusinya. Terima kasih sudah menonton channel Osi Oto, sampai jumpa di video berikutnya.